Resep brand ke tempoyak khas Palembang Nanti ada versi ayamnya loh Gak pake tempoyak Ini aku pake ikan dan cheese, boleh banget pake ikan patin Giling 7 siung bawang putih 11 siung bawang merah 3 butir kemiri sangrai 5 cm jahe 7 cm laut Dan 10 cm kunyit Tambahkan cabai gilingnya sesuka hati ya Lanjut tumis bumbu giling Tambahkan garam, kaldu bubuk, dan merica Disini bumbunya aku ambil dikit Untuk pepes ayam Sisanya aku tambahkan Tempoyak agak banyak ya biar mantep Ini untuk brengkes ikannya nanti Ayam dan ikannya kita baluri Dengan garam dan cuka Remas-remas baru dikasih Bumbu tumis tadi Tambahkan tomat, daun bawang, dan daun kemangi ya Brengkes ikan tempoyak ini termasuk oleh-oleh loh Kalau di toko pempe di Palembang Buat yang belum pernah cobain wajib sih cobain Bikin tempoyak itu gampang banget ya Tinggal dikupas dagingnya, dikasih garam, ditutup Asal tutupnya rapet 3 hari udah jadi tempoyak loh Rasanya asem, manis, gurih, hasdurem Ini aku selesaikan dulu masakan untuk hari ini ya Siapa yang doyan santan daun singkof? By the way aku sambil maskeran pake masker kopi Pasti kalian udah hafal Aku angkat dulu brengkes ikannya Sedangkan ayamnya kita masak lagi ya Sampai matang By the way ini daun kunyit Mix daun pepaya enak banget Sumpah cuci moko dulu yuk Dinda Baru manggang brengkes Pepes dipanggang rasanya tuh jadi lebih legit 1000% Ayam kecap tetep juaranya Ceritanya aku nyamperin Niko mau beli dogan Sekarang follow Dinda Lamanda Biar gak ketinggalan resep selanjutnya Bye